Di tengah jantung kota Semarang, berdiri megah sebuah bangunan tua yang dikenal sebagai Lawang Sewu, yang berarti seribu pintu. Gedung ini telah berdiri sejak zaman kolonial Belanda, dengan arsitektur yang megah dan elegan. Namun, di balik kemegahannya, Lawang Sewu menyimpan kisah-kisah kelam. Selama pendudukan Jepang, bangunan ini dijadikan tempat penyiksaan dan penjara. Banyak nyawa melayang di bawah tanah bangunan itu, dan tidak sedikit yang percaya bahwa arwah mereka masih bergentayangan, mencari keadilan yang tak pernah datang. Malam itu, angin dingin bertiup lembut menyapu daun-daun kering di sepanjang jalan yang mengarah ke Lawang Sewu. Awan kelabu menggantung rendah di langit, seakan menambah suasana kelam. Erika dan tiga temannya, Dinda, Anton, dan Rian, sedang berdiri di depan gerbang bangunan bersejarah itu. Mereka telah merencanakan kunjungan ini selama berbulan-bulan, dengan tujuan untuk mencari tahu apakah rumor tentang keangkeran Lawang Sewu benar adanya. Jadi, kita benar-benar masuk ke dalam? Tanya Dinda, matanya menunjukkan sedikit rasa cemas. Kita sudah jauh-jauh datang ke sini, masa mau batal? Jawab Rian, dengan nada yang berusaha meyakinkan meskipun ada keraguan di dalam dirinya. Erika, yang paling antusias di antara mereka, sudah memegang kamera di tangannya, siap mendokumentasikan pengalaman mereka. Dia adalah penggemar cerita horor, dan ini adalah kesempatan yang sudah lama dia tunggu-tunggu. Anton, yang biasanya paling berani, tampak lebih pendiam dari biasanya. Kita masuk, tapi jangan main-main di dalam. Katanya serius, aku dengar banyak yang mengalami hal-hal aneh di sini. Kita nggak tahu apa yang menunggu. Dengan langkah perlahan, mereka memasuki halaman Lawang Sewu. Suara derit kecil terdengar dari gerbang yang bergoyang di terpa angin, menambah aura misteri tempat itu. Bangunan itu terlihat sangat megah di malam hari. Tetapi dalam kemegahannya, ada sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Jendela-jendela besar terlihat seperti mata-mata gelap yang mengintip dari dalam. Seakan-akan bangunan itu hidup dan mengawasi setiap langkah mereka. Begitu mereka masuk ke dalam, suasana berubah drastis. Udara di dalam gedung terasa lebih dingin. Seolah-olah menyelimuti mereka dengan keheningan yang mencekam. Erika menyalakan senter dari ponselnya, mencoba menyoroti dinding-dinding tua yang kini terlihat lebih menakutkan. Ini terasa aneh, bisik dinda. Aku merasa seperti diawasi. Kamu cuma paranoid, balas rian sambil mencoba tetap tenang. Ini cuma bangunan tua, gak ada apa-apa di sini. Namun, mereka semua bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Setiap langkah kaki mereka bergema di dalam ruangan besar, menciptakan suara yang terasa lebih berat dari seharusnya. Saat mereka berjalan lebih dalam, gemah suara-suara aneh mulai terdengar. Itu bukan langkah kaki mereka, tapi suara halus seperti bisikan. Seolah-olah ada seseorang atau sesuatu yang bergerak di antara bayang-bayang. Erika berhenti tiba-tiba. Kalian dengar itu? Tanyanya, matanya mencari-cari sumber suara. Semua terdiam, mendengarkan. Suara seperti langkah-langkah lembut terdengar dari lorong yang mereka tinggalkan. Dinda menarik nafas panjang dan berkata, mungkin itu cuma suara bangunan tua, kayu yang berderit atau sesuatu. Tapi Anton menggeleng, tidak, aku dengar sesuatu, seperti suara seseorang. Mereka saling berpandangan. Keraguan mulai merayap di pikiran mereka. Lawang Sewu memang dikenal penuh dengan cerita-cerita menyeramkan. Orang-orang yang pernah berkunjung sering melaporkan mendengar suara-suara misterius, melihat bayangan, dan bahkan merasakan keberadaan sesuatu yang tidak terlihat. Mereka melanjutkan perjalanan mereka, melewati ruangan-ruangan yang tampak sudah lama ditinggalkan. Dinding-dindingnya penuh dengan cat yang terkelupas, menambah kesan suram. Hingga akhirnya, mereka tiba di salah satu bagian yang paling terkenal dari Lawang Sewu, penjara bawah tanah. Penjara ini dulunya digunakan oleh tentara Jepang selama pendudukan mereka, untuk menyiksa dan menahan para tahanan. Banyak dari mereka yang mati di tempat ini. Dan konon, arwah-arwah para korban masih berkeliaran di sini, terjebak antara dunia nyata dan alam baka. Seram banget di sini, kata Dinda. Suaranya nyaris berbisik. Dia memeluk dirinya sendiri, merasa dingin yang tiba-tiba merayap ke tulang. Erika tak bisa menahan rasa penasaran. Dia menyorotkan kameranya ke dalam ruangan-ruangan gelap penjara itu, mencoba menangkap sesuatu yang mungkin tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Lihat ini, kata Anton, menunjuk ke salah satu sel kecil di sudut. Ini tempat mereka menahan tahanan dalam kondisi yang tidak manusiawi. Mereka dipaksa berjongkok di ruangan kecil ini selama berhari-hari. Semua terdiam, membayangkan penderitaan yang dialami oleh orang-orang di masa itu. Keheningan terasa semakin berat. Seolah-olah bangunan ini masih menyimpan rasa sakit dan penderitaan dari masa lalu. Tiba-tiba, suara pintu berderit terdengar dari belakang mereka. Semua menoleh bersamaan. Namun tidak ada apa-apa di sana. Hanya kegelapan yang tampak semakin pekat. Kalian dengar itu? Tanya Erika dengan suara pelan. Aku yakin ada sesuatu yang membuka pintu itu. Rian menyalakan senter ponselnya. Menerangi lorong yang mereka lewati tadi. Namun, lorong itu kosong. Tidak ada tanda-tanda seseorang atau sesuatu. Ini mulai gak lucu. Kata Anton. Mungkin kita harus keluar. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, bayangan hitam melintas dengan cepat di ujung lorong. Semua terdiam. Tak ada yang berani berbicara. Erika menggenggam kamera dengan erat. Matanya terpaku pada layar kecil di mana dia terus merekam. Apa itu tadi? Dinda bertanya. Suaranya bergetar. Seseorang. Atau sesuatu. Jawab Rian dengan napas terputus-putus. Erika mengarahkan kameranya ke arah lorong. Berharap bisa menangkap lebih banyak. Tapi tidak ada yang muncul. Hanya kegelapan yang seakan menelan segala sesuatu di sekitarnya. Mereka mulai merasa bahwa ada sesuatu yang mengintai mereka. Sesuatu yang tidak ingin mereka ganggu. Ketika mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan penjara bawah tanah. Rasa lega yang mereka harapkan tidak datang. Semakin mereka berjalan menuju pintu keluar. Semakin terasa berat langkah mereka. Seolah-olah ada kekuatan yang menahan mereka untuk tetap tinggal. Kenapa rasanya jauh banget? Tanya Rian. Perasaan tadi pintu keluar dekat. Mereka mulai berjalan lebih cepat. Namun setiap kali mereka merasa dekat dengan pintu keluar. Mereka malah menemukan diri mereka kembali di tempat yang sama. Di lorong panjang yang sepertinya tak berujung. Kita, tersesat, tanya Erika dengan nada cemas. Tidak mungkin, ini hanya lorong biasa. Namun, perasaan aneh itu terus menguat. Seperti ada sesuatu yang mempermainkan mereka. Membuat mereka berputar-putar tanpa akhir. Anton, yang paling rasional di antara mereka. Mulai merasa panik. Ini tidak masuk akal. Kita terus berjalan. Tapi gak sampai-sampai. Apa yang terjadi? Keringat dingin mulai mengalir di dahi mereka. Setiap kali mereka berbalik untuk melihat ke belakang. Bayangan-bayangan aneh tampak semakin dekat. Bergerak dalam kegelapan. Dinda mulai terisak. Aku mau keluar dari sini. Aku gak kuat lagi. Erika menggenggam tangan Dinda. Mencoba menenangkan temannya meskipun dirinya sendiri diliputi ketakutan yang mencekam. Langkah mereka semakin berat. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menekan dari segala arah. Sosok tinggi dengan rantai yang melingkari tubuhnya kini sudah semakin dekat. Mendekat dengan langkah yang perlahan tapi pasti. Udara di sekitar mereka semakin dingin. Dan napas mereka terasa semakin sesat. Anton. Apa itu? Seru Rian dengan suara tercekik oleh ketakutan. Tubuhnya mulai menggigil. Bukan hanya karena dingin. Tapi karena rasa takut yang menggantung seperti awan gelap di atas mereka. Anton tidak menjawab. Matanya tetap terpaku pada bayangan itu. Wajahnya pucat pasi. Mulutnya bergetar. Dan ketika dia akhirnya bisa berbicara. Suaranya terdengar sangat pelan. Itu. Itu arwah. Erika menelan ludah. Tangannya gemetar saat memegang kameranya yang terus merekam tanpa henti. Namun kali ini. Bukan untuk dokumentasi. Ini adalah satu-satunya cara dia merasa bisa bertahan. Dengan melihat layar kamera di tangannya seolah memberi jarak dari kenyataan mengerikan di hadapannya. Erika. Kita harus keluar sekarang. Dinda hampir menangis. Suaranya dipenuhi kepanikan yang mulai tak terkendali. Berhenti bicara dan lari. Anton akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Dia menarik tangan Dinda. Memimpin mereka untuk berlari melalui lorong panjang yang seakan tidak pernah berakhir. Langkah-langkah mereka terdengar menggema. Namun langkah sosok di belakang mereka tak pernah terdengar. Meski bayangan itu terus membuntuti. Mereka berlari sekuat tenaga. Keringat bercucuran. Napas tersengal-sengal. Namun. Tidak peduli seberapa cepat mereka berlari. Sensasi kehadiran makhluk itu semakin dekat. Seolah-olah waktu dan jarak tidak berarti apa-apa baginya. Akhirnya. Di ujung lorong. Mereka melihat pintu kayu tua. Terlihat seperti pintu keluar. Atau setidaknya tempat yang lebih aman. Mereka semua berlari menuju pintu itu. Berharap dapat menemukan jalan keluar dari teror ini. Ketika mereka mendobrak pintu kayu tersebut. Mereka terkejut menemukan ruangan lain yang tidak mereka kenal sebelumnya. Ini adalah ruang bawah tanah yang tampak seperti penjara lainnya. Tetapi lebih gelap dan lebih lembab. Rantai-rantai tua tergantung dari langit-langit. Dan bau lembab menyengat hidung mereka. Tumpukan besi karatan dan jeruji penjara masih tersisa di sana. Di mana ini, Dinda berbisik sambil memandang sekeliling dengan ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Kita harus keluar dari sini. Anton. Tidak ada jalan lain. Jawab Anton dengan napas memburu. Dia berusaha mengumpulkan pikirannya yang terserah karena ketakutan. Kita pasti melewatkan jalan keluar. Erika berusaha mengumpulkan keberanian. Dia menyorotkan senter ponselnya ke sekeliling. Dan sesuatu di sudut ruangan menarik perhatiannya. Di ujung penjara, terlihat bekas jejak darah yang memudar di dinding. Suasana semakin mencekam ketika tiba-tiba terdengar suara langkah kaki samar yang datang dari arah lain. Langkah kaki itu tidak milik mereka. Set, Erika mengangkat tangan, menyuruh yang lain untuk diam. Mereka semua terdiam, menahan napas. Perlahan-lahan, suara langkah kaki itu semakin jelas. Bukan satu, tetapi beberapa, datang dari arah berbeda. Seperti ada lebih dari satu sosok yang mengikuti mereka sekarang. Aku nggak bisa, Dinda mulai menangis. Aku nggak bisa tahan lagi. Tiba-tiba, terdengar suara jeritan nyaring. Bukan dari salah satu dari mereka, melainkan dari jauh di dalam kegelapan. Jeritan itu memecah keheningan malam. Menjerit dengan rasa sakit yang mendalam, suara yang seolah berasal dari seseorang yang disiksa. Apa itu? Rian bertanya dengan suara gemetar. Wajahnya berubah pucat, dan dia mulai mundur. Ketakutan mulai melumpuhkan pikirannya. Jangan mundur, kita harus bergerak. Anton mencoba menyemangati mereka, meski dia sendiri tak bisa menyembunyikan rasa takut yang menjalari tubuhnya. Namun saat mereka mulai bergerak lagi, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Pintu yang mereka masuki tiba-tiba tertutup dengan keras. Mengunci mereka di dalam ruangan gelap ini. Semua orang tersentak. Mata mereka membelalak lebar. Erika panik mencoba membuka pintu itu. Namun sia-sia, pintu tersebut tidak mau bergerak. Mereka kini benar-benar terjebak. Terkunci dalam penjara masa lalu yang dipenuhi dengan rasa sakit dan penderitaan. Saat mereka mencoba mencari jalan keluar dari penjara bawah tanah itu, suara bisikan-bisikan mulai terdengar di sekeliling mereka. Suara-suara itu seakan datang dari dinding, melingkupi mereka dari segala arah. Suara yang halus namun jelas, berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Dinda mulai menangis semakin keras. Erika mencoba menenangkannya. Tetapi suaranya sendiri bergetar. Mereka semua bisa merasakan ada sesuatu di dalam ruangan ini bersama mereka. Bukan hanya satu, tapi beberapa entitas. Ini, ini bukan cuma satu arwah. Bisik Anton, menyadari bahwa mereka telah mengganggu sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka perkirakan. Tiba-tiba, Rian menjerit dan jatuh ke lantai. Tangannya mencengkeram kepalanya. Ada sesuatu, ada sesuatu di kepalaku. Teriaknya, wajahnya penuh ketakutan. Erika menyorotkan senternya ke arah Rian. Tetapi tidak melihat apa-apa. Apa yang kamu lihat? Tanya Erika dengan panik. Rian meronta-ronta. Seakan-akan ada sesuatu yang tak terlihat yang menyerang pikirannya. Mereka menyentuh aku. Mereka ada di sini. Di dalam kepala aku, jeritannya menggema di seluruh ruangan. Membuat suasana semakin mencekam. Anton mencoba membantu Rian bangkit. Tapi saat dia menyentuh bahunya, dia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh kulitnya. Dia menarik tangannya dengan cepat. Wajahnya berubah pucat. Ada sesuatu di sini. Aku bisa merasakannya. Saat mereka semua berdiri terdiam dalam ketakutan. Bayangan-bayangan mulai bergerak di dinding. Sosok-sosok hitam tanpa bentuk. Melintas cepat. Seakan-akan ingin menunjukkan diri mereka, namun tidak ingin sepenuhnya terlihat. Mereka tahu, arwah-arwah ini bukanlah roh baik. Mereka adalah jiwa-jiwa yang terlupakan, yang disiksa dan dibiarkan mati di dalam penjara ini. Dan sekarang, mereka marah. Anton menguatkan diri dan berkata, kita harus keluar dari sini sekarang juga. Tempat ini bukan untuk kita. Namun, ketika dia mengarahkan pandangan ke arah jeruji di sudut penjara, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Ada seorang pria, duduk dengan tangan terikat rantai. Kepalanya tertunduk. Wajahnya samar terlihat dalam bayangan. Namun dari tubuhnya yang compang kemping dan auranya yang menebar ketakutan, Anton tahu bahwa sosok ini bukanlah manusia lagi. Siapa itu? Tanya Erika dengan suara gemetar. Tangannya bergetar saat dia mengarahkan kamera ke arah sosok itu. Pria itu mendongak perlahan. Matanya kosong, tak bernyawa, namun penuh dengan amarah dan penderitaan. Dari mulutnya keluar suara yang sangat pelan. Hampir seperti bisikan. Kalian tidak akan keluar. Semua merasa darah mereka membeku. Suara itu seperti belati yang menembus jantung mereka. Erika mundur. Tubuhnya gemetar hebat. Apa maksudnya? Kita tidak bisa keluar? Bisik Dinda. Suaranya penuh dengan ketakutan yang dalam. Namun, mereka semua tahu. Mereka telah memasuki tempat yang terlarang. Tempat yang menyimpan dendam dan kesedihan dari masa lalu yang tak bisa dilupakan. Para arwah di Lawang Sewu tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Dengan panik, mereka mencoba mencari jalan keluar. Mereka berlari menyusuri lorong-lorong. Membuka setiap pintu yang mereka temui. Namun semuanya terkunci. Suara-suara bisikan semakin keras. Jeritan semakin nyaring. Seolah-olah gedung ini hidup. Menyiksa mereka dengan kenangan dari masa lalunya yang kelam. Anton, Erika, Dinda, dan Rian kini berada di tengah kegelapan yang pekat. Tanpa tahu di mana ujung dari mimpi buruk ini. Namun satu hal yang pasti. Di Lawang Sewu, tak semua orang yang masuk akan keluar. Mereka terjebak. Tak ada jalan keluar yang tampak. Dan di setiap sudut, sosok-sosok hitam itu terus bergerak. Semakin dekat, semakin nyata. Suara bisikan itu kini berubah menjadi tawa-tawa kecil yang aneh. Seperti tawa anak kecil yang menyeramkan. Bergema di setiap lorong. Rian sudah hampir kehilangan kendali. Dia memukul-mukul dinding dengan tangannya. Berusaha memecahkan pintu yang terkunci dengan kasar. Kita harus keluar dari sini. Aku nggak mau mati di sini. Erika berusaha menenangkannya. Meskipun dirinya sendiri berada di ambang ketakutan. Rian, tenang. Kita akan menemukan jalan keluar. Pasti ada cara. Namun, Dinda, yang paling sensitif di antara mereka, merasakan sesuatu yang berbeda. Dalam sekejap, matanya membelalak. Tatapannya kosong. Seperti seseorang yang melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Dan, dia mulai berbisik pelan. Mereka, mereka sedang marah. Mereka ingin kita di sini. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Kamu bicara apa? Din, tanya Anton. Bingung melihat perubahan pada Dinda. Tapi Dinda tidak menjawab. Tubuhnya mulai bergerak sendiri. Seperti dipandu oleh sesuatu yang tidak terlihat. Din, jangan pergi ke sana. Erika berusaha menariknya. Namun, Dinda seperti dalam kondisi trends. Berjalan menuju lorong gelap yang semakin pekat. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Saat Dinda mulai memasuki lorong itu, tiba-tiba terdengar suara jeritan yang sangat melengking. Seolah-olah berasal dari seluruh penjuru gedung. Suara itu begitu mengerikan. Menusuk telinga mereka. Memaksa mereka menutup telinga dengan tangan. Jeritan itu bukan berasal dari manusia. Lebih menyerupai jeritan para korban penyiksaan yang telah lama terkubur di dalam sejarah lawang sewu. Di tengah-tengah kekacauan itu, Dinda lenyap di dalam kegelapan. Anton, Erika, dan Rian terpaku di tempat. Terperangkap antara ingin mengejar Dinda atau mencari jalan keluar untuk diri mereka sendiri. Kegelapan semakin menguasai ruangan itu. Menghisap semua cahaya. Seolah-olah lawang sewu memutuskan untuk menelan mereka hidup-hidup. Dinda hilang. Erika berteriak dengan suara gemetal. Kita harus menemukannya. Tidak. Sergah Anton. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Kita tidak bisa mengejar dia. Tempat ini. Kita tidak akan menemukan apa-apa kecuali kematian. Kita harus keluar sekarang. Sebelum semuanya terlambat. Tapi Rian tidak mendengar. Tanpa pikir panjang. Dia berlari ke lorong tempat Dinda menghilang. Erika mencoba menghentikannya. Namun Rian sudah terlalu jauh. Tertarik oleh suara-suara misterius yang kini seolah memanggilnya. Rian, jangan. Teriak, Erika. Suaranya menggema di sepanjang lorong. Namun, Rian terus berlari. Seperti terhipnotis oleh sesuatu yang tak kasat mata. Erika dan Anton tak punya pilihan selain mengikuti. Mereka berlari menyusuri lorong yang sempit. Dinding-dinding tua seolah menciut dan membuat mereka sesat. Napas mereka semakin berat. Dan semakin jauh mereka masuk. Semakin kuat rasa dingin yang menusuk tubuh. Ketika mereka sampai di ujung lorong. Mereka menemukan pintu besi tua yang sebagian terkelupas. Pintu itu setengah terbuka. Dan dibaliknya, tampak sebuah ruangan besar dengan lantai basah dan dinding-dinding berlumut. Rian, panggil Erika. Suaranya bergema di ruangan kosong itu. Namun, tidak ada jawaban. Anton mendekati pintu. Mencoba mengintip ke dalam. Apa ini? Gumamnya. Mencoba memahami apa yang ada di dalam ruangan gelap tersebut. Namun, sebelum dia bisa melangkah masuk, pintu itu tertutup dengan keras. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mendorongnya. Mereka terpaku. Tak bisa bergerak. Di tengah ketakutan mereka, tiba-tiba terdengar suara pelan. Bukan jeritan kali ini. Melainkan bisikan yang nyaris terdengar seperti doa. Bisikan itu datang dari segala arah. Memenuhi ruangan. Namun, seolah mengarah langsung ke kepala mereka. Membuat pikiran mereka berkabut. Erika menyadari sesuatu. Bisikan itu bukanlah ancaman. Mereka tidak ingin kita di sini. Bisiknya pelan. Hampir tidak percaya pada kesimpulan yang tiba-tiba muncul di benaknya. Mereka. Mereka ingin kita mendengarkan. Mendengarkan apa? Tanya Anton dengan cemas. Tempat ini penuh dengan arwah penasaran. Mereka ingin kita mati. Tidak. Erika menggelengkan kepala. Mereka bukan ingin kita mati. Mereka ingin kita tahu kebenaran. Sebelum Anton bisa bertanya lebih jauh. Pintu besi itu kembali terbuka dengan sendirinya. Di dalamnya, mereka melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Gambar-gambar tua dan tulisan yang tergores di dinding. Itu bukan sekadar coretan tak berarti. Melainkan simbol-simbol penyiksaan. Catatan tentang penderitaan yang dialami para tahanan di masa lalu. Erika menyorotkan senternya ke dinding. Dan tiba-tiba, dia melihat bayangan samar seorang wanita muda dengan pakaian tradisional Jawa. Berdiri di sudut ruangan. Wajahnya penuh kesedihan. Matanya yang kosong menatap lurus ke arah Erika. Wanita itu membuka mulut. Namun suaranya tak terdengar. Erika tahu bahwa ini bukan hanya penampakan. Ini adalah pesan dari masa lalu. Sebuah permintaan keadilan yang tidak pernah didapatkan. Ini. Ini bukan hanya tempat penyiksaan. Bisik Erika. Ini adalah tempat di mana mereka dibunuh dengan brutal. Anton mendekat. Menyipitkan matanya untuk melihat lebih jelas. Siapa mereka? Mereka yang tidak pernah mendapat kesempatan untuk berbicara. Jawab Erika dengan nada lirih. Mereka yang mati dalam ketidakadilan. Erika dan Anton mulai memahami bahwa arwah-arwah di lawang Sewu bukan hanya sekadar roh penasaran. Tetapi korban-korban yang ingin mengungkap kebenaran dari masa lalu yang kelam. Mereka adalah jiwa-jiwa yang tersiksa oleh pendudukan. Oleh kekejaman yang dilakukan di balik dinding-dinding tua ini. Namun, sebelum mereka bisa mencerna semuanya, jeritan Rian terdengar dari dalam kegelapan. Erika, tolong. Jeritan itu terdengar begitu panik, begitu putus asa. Mereka berlari menuju sumber suara. Sampai akhirnya menemukan Rian terjebak di sebuah ruangan kecil. Di sekelilingnya, rantai-rantai tua mengikat tangannya. Seakan-akan diikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Anton mencoba menarik rantai itu. Namun seolah-olah besi tua tersebut ditahan oleh kekuatan yang lebih besar. Tidak mungkin, Anton berteriak frustasi. Rian menatap mereka dengan mata penuh ketakutan. Mereka, mereka ingin aku tetap di sini. Mereka tidak akan melepaskan kita. Kita akan keluar dari sini. Aku janji, kata Erika. Meski dalam hati dia tak yakin. Erika menoleh ke belakang. Dan lagi-lagi, wanita Jawa itu muncul. Namun kali ini, dia tidak hanya menatap. Dia mengarahkan tangannya ke arah satu pintu kecil yang tersembunyi di sudut ruangan. Erika paham. Di sana, katanya sambil menunjuk pintu itu. Itu satu-satunya cara keluar. Mereka berlari menuju pintu tersebut. Membawa serta Rian yang hampir tak sadarkan diri. Ketika mereka membukanya, mereka menemukan tangga tua yang menuju ke atas. Tangga yang tampak seperti jalan keluar. Ini dia, kita hampir sampai. Seru Anton dengan penuh harapan. Namun, sebelum mereka bisa naik, bisikan itu kembali terdengar. Lebih keras, lebih jelas. Kalian tahu sekarang. Kalian harus memberi tahu dunia. Erika menoleh untuk terakhir kalinya. Melihat wanita itu menghilang ke dalam kegelapan. Arwah-arwah itu telah memberikan pesan mereka. Dan kini, mereka harus meneruskannya. Mereka naik ke atas. Dengan jantung berdeguk kencang dan napas yang tersengal-sengal. Ketika mereka mencapai pintu keluar, udara segar malam terasa seperti penyelamat. Mereka keluar dari lawang sewu dengan tubuh yang lelah dan pikiran yang tercampur aduk. Gedung itu kini tampak diam. Sunyi seperti sebelumnya. Tidak ada jejak dari teror yang mereka alami di dalam.